Intro Halo adik-adik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Masih semangat belajar kan? Berterangkan nama kakak, kakak, kakak Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai Menentukan nilai optimum dalam masalah program linier Baik itu nilai maksimum maupun nilai minimum Ketika kita berbisnis atau memulai suatu usaha Pastinya kita ingin keunggungan Nah, dengan belajar program linier Kita akan belajar bagaimana cara dengan modal terbatas Kita bisa mendapatkan keunggungannya maksimum Penelapan program linier dalam diri bangsa hari-hari Itu ada dalam bidang industri dan juga dalam bidang energi Contoh dalam bidang ekonomi Pak Andi seorang penjual sepeda Pak Andi membeli 30 sepeda untuk stok awal Dia ingin membeli 2 jenis sepeda Yang pertama, sepeda bungung Ia beli dengan harga 1.500.000 Dan kemudian ia jual dengan harga 2 juta Yang kedua, sepeda balap Ia beli dengan harga 2 juta Kemudian ia jual dengan harga 2.600.000 Jika modal yang dimiliki Pak Andi hanya 42 juta Maka berapa keuntungan maksimal yang didapatkan Pak Andi? Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan ini Ada beberapa materi prasaran yang harus kalian kuasai Yaitu sistem persamaan linier 2-4 ringel Atau SPLDV Dan model matematika Adik-adik, masihkah kalian ingat dengan materi SPLDV? SPLDV adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linier 2 variable yang sejenis Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari mengenai model matematika Secara umum, model matematika terjadi atas 2 bagian Yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif Nah, fungsi objektif inilah yang kita gunakan untuk menentukan nilai optimumnya Baik itu maksimum ataupun minimum Ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai optimum Yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik Namun pada video kali ini yang kita bahas hanya metode uji titik pojok Pada metode uji titik pojok, carilah FX,Y sama dengan AX plus BY dengan X dan Y merupakan titik-titik pojok pada daerah penyelesaian Langkah-langkahnya Yang pertama, tentukan model matematikanya Yang kedua, gambar daerah penyelesaian Ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian Yang keempat, substitusikan koordinat titik-titik pojok yang didapat Yang kelima, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif Nilai maksimum adalah nilai AX plus BY terbesar Dan nilai minimum adalah nilai AX plus BY terkecil Seorang pengusaha mempunyai 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing Rp80.000 dan Rp40.000 Keuntungan bersih yang didapat untuk setiap lemari dan meja adalah Rp17.500 dan Rp8.000 Jika modal yang dimiliki oleh pengusaha hanya Rp1.600.000 Maka berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh? Nah, untuk kita bisa menjawab permasalahan tersebut Kita ikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi Langkah pertama yaitu kita buat model matematikanya Sebelum kita membuat model matematika Kita misalkan terlebih dahulu variable-variablenya Yaitu misalkan X-nya banyak lemari yang diproduksi Y banyak meja yang diproduksi Untuk lebih memudahkan kita membuat model bisa dibantu dengan tabel berikut Dari tabel berikut kita dapatkan model Rp80.000 ditambah Rp40.000 kurang dari sama dengan Rp1.600.000 Nah, ini kita sederhanakan dengan dibagi Rp40.000 Sehingga diperoleh model Rp2.000 plus Y kurang dari sama dengan Rp40.000 Selanjutnya model yang kedua Rp20.000 ditambah Rp80.000 kurang dari sama dengan Rp360.000 Model ini bisa kita sederhanakan juga Yaitu dengan dibagi 4 Sehingga kita dapatkan Rp5.000 plus Rp2.000 kurang dari sama dengan Rp90.000 Karena ini merupakan permasalahan dalam kehidupan nyata Maka nilai-nilai dari variable X dan juga variable Y Tidak mungkin negatif Sehingga kita dapatkan model lagi Yaitu X lebih dari sama dengan 0 Dan Y lebih dari sama dengan 0 Dari tabel di atas Kita juga dapatkan fungsi objektifnya Yaitu Fx,Y Rp17.500X Ditambah Rp8.000Y Nah, nilai fungsi objektif ini Tidak boleh kita sederhanakan Jadi kita diamkan saja seperti itu Langkah kedua yaitu menentukan daerah penyelesaian Dalam menentukan daerah penyelesaian Kita harus tahu garis pembatasnya Nah, untuk bisa melukis garis pembatas Kita membutuhkan koordinat titik potong dari garis-garis tersebut Berikut caranya untuk garis pertama dan juga garis kedua Setelah kita mendapatkan koordinatnya Kita lakukan uji dengan titik 0 Nah, lakukan juga untuk garis pertama dan juga garis kedua Kita dapatkan seperti yang ada pada slide Nah, dari hasil ini Untuk garis pertama hasilnya adalah benar Sehingga kita hasil ke atas Dan untuk garis kedua hasilnya juga benar Sehingga kita hasil ke atas Untuk gambarnya bisa dilihat Jadi kedua garis itu dihasil ke atas Dan untuk X lebih besar dari sama dengan 0 Kita hasil ke arah kiri Dan untuk Y lebih besar dari sama dengan 0 Kita hasil ke bawah Langkah yang ketiga Yaitu menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian yang sudah kita dapat Nah, berikut titik-titik pojoknya Kita dapatkan untuk yang titik merah Itu koordinatnya 0,40 Yang hijau 18,0 Namun titik kuning atau titik yang equivalent itu Belum kita dapatkan nilainya Sehingga untuk mencarinya Kita lakukan dengan metode gabungan Berikut caranya Dari hasil eliminasi dan substitusi Kita dapatkan nilai X-nya 10 Dan nilai Y-nya 20 Sehingga koordinatnya 10,20 Langkah keempat dan kelima Substitusikan nilai titik pojok yang telah kita dapatkan tadi Dan bandingkan nilai-nilai tersebut Nah, dalam tabel ini terlihat Setelah kita substitusikan nilai-nilai titik pojok yang kita dapatkan Pada koordinat 10,20 menghasilkan nilai yang maksimum Dan pada koordinat 18,0 menghasilkan nilai yang minimum Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh Yaitu Rp335.000 Hal ini akan tercapai jika memproduksi sebu 10 buah lemari dan 20 meja Sebagai latihan kalian di rumah Coba kerjakan soal berikut Kemikianlah pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat dan salam rumah belajar